Kami nyatakan KPU tidak pernah tunduk dengan TKN 01 atau BPN nomor 2. Kami tidak pernah tunduk. Kami tunduk kepada undang-undang, kami tunduk kepada BKB. Kau benar memberikan kinerja yang bagus. Selama ini kami sudah membangun mengedepankan transparansi dalam pemilu. Putra-putra terbaik bang, sahabat. Seperti yang saya, Anda bilang ada potensi dipermalukan. Yang mana yang potensi dipermalukan oleh publik? Tentu saja, banyak-banyak putra terbaik. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo, gengs. Masih setia untuk menyimak berita-berita Amir Indonesia Raya? OTT KPK yang menyeret komisioner KPU, Wahyu Setiawan, terus bergulir bagaikan bola panas. Keterlibatan seksian PDIP pun makin gencar di surakan. Dan sampai-sampai publik juga mendesak KPK untuk mengusut setiap pengurus DPP partai berlogo banteng itu secara tuntas. Tapi, gengs, sebenarnya swap komisioner KPU ini juga memberikan pertanyaan-pertanyaan janggal bin aneh. Apakah itu? Berikut ini adalah rangkumannya. Kejanggalan pada pengakuan Wahyu Ketuaran komisioner KPU lainnya diduga tahu rencana swap 900 juta rupiah. Wahyu Setiawan, komisioner KPU RI yang terjelat OTT KPK dalam kasus penyuapan, menyatakan bahwa kasusnya ini murni masalah pribadinya, bukan kolektif kolegial KPU, dan akan menghormati proses hukum yang akan dijalaninya di KPK. Katanya, ini murni masalah pribadi, dan insya Allah saya sebagai warga negara menghormati proses hukum. Dan katanya pula, saya juga akan melakukan upaya-upaya sebagaimana mestinya. Hmm, masa sih? Namun saat ditanya oleh wartawan soal adanya pemberian pertama dari sekjen PDIP, Hasto, Wahyu pergilah untuk ditanyakan ke pihak penyidik KPK. Disinilah mulai muncul kejanggalan atas pengakuan Wahyu itu. Mari kita telusuri alur perkaranya lebih mendalam. Penetapan Lewat Pleno Awalnya KPU melalui Pleno menetapkan Rizky Aprilia sebagai penggantina Nazaruddin Kimas pada 31 Agustus 2019 yang lalu. Nazaruddin Kimas adalah caleg peraih suara terbanyak yang telah meninggal dunia. Penggantian Nazaruddin ini diperlakukan PAW atau pergantian antar waktu. Dalam peraturannya, peraih suara terbanyak kedua yang harus menggantikan Nazaruddin, yaitu Rizky Aprilia. KPU juga berpegang pada aturan baku bahwa PAW ini berdasarkan urutan raihan suara terbanyak. Akhirnya, KPU dalam pleno pun memutuskan Rizky Aprilia. Lobby-loby Lalu disinilah adanya lobby-loby itu menggolkan caleg urutan di bawah Rizky yang akan dimajukan. Berbekal surat putusan dari Mahkamah Agung yang memberikan kebebasan partai, maka Wahyu Setiawan ditemui agar bisa mengubah keputusan KPU yang telah diplenokan. Hebatnya, Wahyu Setiawan langsung mengatakan, siap, mainkan. Wahyu pun meminta imbalan gak tanggung-tanggung. 900 juta rupiah sebagai pelicinnya. Sampai disini coba deh dipikir. Jika pleno sudah melakukan penetapan Rizky yang dihadiri oleh seluruh anggota komisioner KPU, otomatis keputusan anulir Rizky Aprilia dan menerima nama baru yang disudarkan Oknum PDIP melalui pleno juga kan nantinya. Lalu jika Wahyu mengatakan siap mainkan, tandanya ia telah kondisikan hal itu di dalam komisioner. Kalau gak dikondisikan sebelumnya, apa mungkin Wahyu Setiawan akan bicara angka pada BDIP? Gini ya, terbitnya angka pelicin 900 juta rupiah itu? Apakah sudah melalui hitung-hitungan bagian atau untuk masing-masing pihak yang ikut memutuskan? Lalu seperti ini pertanyaannya, berapa bagian untuk ketua, berapa bagian untuk komisioner lainnya, lalu juga belum dikondisikan. Apa mungkin Oknum PDIP bisa memberikan uang sebanyak itu melalui beberapa tahapan? Logikanya, pihak pemberi pun akan bertanya dulu sejauh mana perkembangannya. Iya kan? Koordinasi dengan ketua dan anggota lainnya Nah, di sini nih, titik krusialnya. Diduga, Wahyu Setiawan telah koordinasi dengan ketua KPU dan anggota-anggota lainnya, sehingga ia percaya diri dan mengatakan, siap, mainkan. Kepada Oknum PDIP, si pemberi swap. Lalu, dealnya angka 900 juta rupiah itu tentu telah melalui hitung-hitungan yang jelas kan? Termasuk rincian pada bagian masing-masing anggota, serta ketuanya, dan siapa-siapa saja yang harus diberikan uang itu. Singkatnya, kemungkinan besar langkah Wahyu telah diketahui oleh ketua KPU dan komisioner lainnya. Bukankah keputusan KPU itu kolektif kolegial? Bersetujuan 900 juta rupiah Disetujuinya permintaan Wahyu Setiawan oleh pemberi swap senilai 900 juta rupiah, ini menjadi kunci. Jadi, Oknum PDIP pasti telah yakin bahwa Wahyu sudah mengkondisikan KPU secara keseluruhan, termasuk ketua dan komisioner-komisioner lainnya. Pasti, Wahyu telah menjamin hal itu akan berjalan aman-aman saja, sehingga dealnya pun terjadi. Tetapi, Oknum PDIP tentu jeli. Tidak mudah percaya begitu saja. Bisa jadi dia menanyakan ke Wahyu, eh bagaimana sih dengan ketua dan anggota lainnya? Kemudian, Wahyu diduga menjawab, aman, sehingga terbentuk deal 900 juta rupiah sebagai pelicin operasional awal. Artinya, persetujuan angka 900 juta rupiah itu telah melalui koordinasi dengan komisioner lainnya. Sehingga, Wahyu dan pihak Oknum PDIP pun sepakat. Dugaan ini harus diselidiki oleh KPK. Apakah pengakuan Wahyu sebagai pemain tunggal itu benar adanya? Atau Wahyu memang sengaja menutupi dengan alasan tertentu? Ketua KPU ikut pers rilis di KPK. Saya menangkap ada yang aneh saat konferensi pers oleh KPK. Di situ ada ketua KPU, Arief Budiman. Mengapa dia ada di sana? Di undang KPK. Memang KPK ada tradisi undang ketua lembaga kalau anggotanya kena OTT. Saat anggota DPR kena OTT, selama ini tidak pernah ada ketua DPR mendampingi konferensi pers. Aneh kan? Ada apa dengan ketua KPU? Untuk menarik simpatik publik, untuk menunjukkan bahwa dia tidak terlibat, dia bersih. Sekaligus untuk melokalisir kasus berhentinya pada Wahyu saja. Kejangkalan ini pun bersambung dengan pengakuan Wahyu sebagai pemain tunggal. Pengakuan Wahyu atas tekanan Pengakuan Wahyu ini benar-benar harus dibongkar. Benarkah dia seorang pemain yang tunggal? Tidak melibatkan komisional pemain di KPU? Gak mungkin sih. Ataupun pengakuan itu murni? Atau di atas tekanan? Lalu siapa yang menekan? Ada alasan kuat untuk menekan Wahyu? Lalu apa itu? Pilkada Serentak tahun 2020 ini. Kalau sampai Wahyu nyanyi, membuka keterlibatan komisioner lainnya, kegiatan Pilkada Serentak bisa hancur. Terganggu total. Pengakuan Wahyu terlalu dini Pengakuan Wahyu ini terkesan dikondisikan sejak awal agar tidak melebar-lebar dan nyokot sana-sini. Terutama nyokot komisioner lainnya. Pengakuan seperti itu layaknya diungkapkan di depan penyidik. Bukan di depan pes. Tujuannya pun jelas. Untuk menciptakan opini publik dan melokalisir kasus ini supaya tidak melebar kemana-mana. Tapi penyidik KPK tidak akan terkelabui. Fakta yang akan membuktikan. Apakah dia main sendiri atau rombongan? Kasus ini tentu menjadi atensi publik secara luas. Diharapkan penyelidikan dan penyidikan bisa berjalan dengan lancar. Tidak ada pihak yang menghambat. KPK baru saat ini sudah menunjukkan tren kinerja yang bagus. Dan semua pihak harus mendukung KPA agar keadilan tetap bisa ditegakkan. Tidak ada pihak yang lebih baik! selamat menikmati